Intro Panjarkan puji syukur Tuhan Yang Maha Esa Datang berkat dan rahmatnya Sehingga pada hari ini Kita semua memberikan kesempatan Kebegahan, menikmakan Dumpa Kesehatan untuk dapat Menghadiri Acara Agenda Sinesi Nasional KPH Dunia Usaha Masyarakat dengan Dumpa Teknologi untuk Buta yang Mentejahteraan Maksud dan tujuan Dan penyelenggaraan Acara hari ini Yang pertama Menunjukkan Bahwa pengelolaan Jasa lingkungan Berupa Pariwisata Alam Dapat dilakukan oleh KPH Dengan kerjasama Masyarakat Yang kedua Menunjukkan pada publik Bahwa Pengelolaan buka Tidak mesti dilakukan Atau diawali Dengan Menepak Menepak Sejalan dengan Reforma Agraria Bidang Kehutanan Dan Hutan Sosial Untuk Akses Lahan Hutan Bapak Presiden Menegaskan Untuk pelaksananya Dengan konsep Yang utuh Yaitu Akses Lahan Atau Aset Dan Fasilitasi Kesempatan Usaha Serta Penguatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Dan Manajemen Usaha Oleh Masyarakat Kami Melaunching Wood ID Atau Alat Identifikasi Kayu Otomatis Dan Silarium Bogoriensis Hasil Kerjasama Bersama Kepala Lipi Dan Kemen Ristek Lipi Jadi Ini Merupakan Sinergi KLHK Lipi Melalui Program Incentive Research Sistem Inovasi Nasional Atau Insinas Yang Dengan Alat Ini Maka Identifikasi Kayu Yang Semula Satu Dua Minggu Menjadi Hanya Dalam Hitungan Detik Indonesia Sekarang Ini Berada Pada Posisi Alasan Ditanya Posisi Sembilan Terluas Ditunya Ini Sekali Tan Kita Ini 4 Tahun Yang Lalu Saya Perkenalkan Pada Menteri Agar Membangun Kelompok-kelompok Usaha Yang Berada Di Hutan Maupun Di Kepri Dan Tinggiran Hutan KPH Itu Betul-betul Bisa Membimbing Rakyat Saya Tadi Melihat Di Jalan Pamiran Semuanya Bisa Menjadi Sekuas Sumber Ekonomi Saya Menucap Bismillahirrahmanirrahim Saya Resmi Membuka Festival Satuan Pengulaan Hutan KPH Dan Pameran Risat Kehutanan Tahun 2018 Pengulaan Bengulaan Kathak Vanya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang itu kita mau kembangkan bahwa hasil hutan bukan kayu. Seperti misalnya padu, sutra yang seperti dilihat di bagian ini. Nah itu yang kita dorong ke depan itu harus maju. Biasiswa ini sudah kita kumpulkan sekitar 5.000 orang kepada anak SD sampai puluhan tinggi. Nah ini kita sedang terus itu berusaha untuk itu minimal masyarakat sekitar kawasan hutan mendapatkan biasiswa sekolah itu. Jadi kepada semua perusahaan sekitar 200an HPHT itu kita minta mereka untuk mengeluarkan JSR-nya untuk membantu masyarakat sekitar kawasan. Jokfer kita siap 7.500 orang untuk Jokfer ya. Nah kita minta mereka melengkapi persyaratan. Nanti dikirim ke kita, lalu kita seleksi di Jakarta. Nah nanti yang lulus kita panggil untuk tes kesehatan. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh KPH itu harus segera ditingkatkan. Ditingkatkan volumenya, ditingkatkan dananya. Untuk itu KPH harus mengerti dapat mengidentifikasi kira-kira obyek wisata apa yang bisa dikembangkan. Kemudian jenis nasi hutan bukan kayu apa yang bisa dikirimkan. Itu dulu. Kalau kita sudah tahu kita itu punya kekayaan apa di dalam KPH itu, nah KPH segera bekerjasama dengan masyarakat. Karena di dalam ketentuan KPH boleh bekerjasama dengan masyarakat. Tidak harus melalui izin. KPH harapannya? Dia harus mandiri dan dia harus restari. Itu saja harapan saya.